Kita tak siruh motor, udah ingin tarik. Bayangkan dalam hampir 30 menit saja, dua kali kecelakaan terjadi di jalur pantura Probolinggo. Salah satunya kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan, dam truk, mobil penumpang, dan sepeda motor. Naasnya pengendara sepeda motor atas nama Nurul Hakim, 51 tahun, warga desa Banjarsari, kecamatan Sumber Asi, tewas di tempat kejadian setelah ditabrak dam truk dari arah berlawanan. Peristiwa kecelakaan ini bermula saat korban yang mengendarai motor bebek nomor polisi N3478SZ melaju sedang dari arah barat ke timur. Tiba-tiba di sekitar TKP, dam truk nomor polisi S9549UKI tanpa muatan, melaju kencang dari arah sebaliknya. Entah karena ngantuk, truk oleng hingga menabrak korban. Korban sempat terseret beberapa meter, sedangkan truk langsung terguling. Tidak sampai di situ, truk yang terguling juga menghantam mobil penumpang. Beruntung dua penumpang dan satu sopir hanya luka ringan dalam kecelakaan ini. Menurut Said, sopir mobil penumpang, dam truk melaju sangat kencang dan berjalan tanpa kendali hingga akhirnya menabrak motor dan mobil yang ia kemudikan. Ada motor itu oleng gitu ya, oleng akhirnya ngantem sepeda itu terus rubo, ngantem sepeda yang di sana itu ya, rubo terus anu, rubo itu terus jalan ya. Jadi motor dalam keadaan rubo itu, apa? Seret gitu? Iya, seret, seret. Terus jalan, saya menghindar menggir ke sini ya, sampai menggir ke anu ya. Terus belakang itu saya kena. Berarti yang oleh yang truknya ini tadi? Iya. Dari timur truknya? Dari timur. Motornya dari mana? Motor mana? Sepeda motornya dari? Dari barat. Oh, dari barat. Pasca kecelakaan polisi dari unit lakalantas Polores Probo Linggo Kota langsung melakukan olah tempat kejadian. Sedangkan korban meninggal dievakuasi ke kamar mayat rumah sakit Tongas. Olah TKP kecelakaan pertama belum selesai, sekitar 30 menit kembali terjadi kecelakaan saat truk peti kemas berhenti mendadak hingga akhirnya mobil pick-up syarat muatan pepaya menabrak dari belakang. Menurut Fajar, sopir truk peti kemas, dia berhenti mendadak karena di depannya ada mobil juga berhenti mendadak. Namun mobil di belakang justru menabrak kendaraannya. Sempat terjebit bodi mobil, kernet mobil pick-up harus menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Polisi dari unit lakal terus melakukan penyelidikan dua kasus kecelakaan ini. Dugaan sementara pemicunya karena human error.